Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, masih dikajian Isra'mi Raja Nabi Muhammad SAW Para sahabatku, setelah dari Sidratul Muntaha Nabi kemudian naik ke Mustawa Mustawa adalah tempat rata yang sangat luas Di tempat itu beliau mendengar geret-geretnya pena Dan di tempat itu juga beliau berjumpa dengan Allah SWT Singkat cerita, di dalam dialog beliau dengan Allah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya Untuk menjalankan kewajiban sholat 50 waktu Atau 50 kali dalam sehari semalam Nabi mengiakan dan taat manut apa yang diperintahkan Allah Setelah itu kemudian Nabi ditarik tangannya oleh Malaikat Jibril Dan akhirnya Nabi mulai turun ke langit Ketika turun, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ibrahim tidak berkata sepatah kataku Dia cukup mengerti atas perintah Allah Dan tidak mau mengganggu Nabi Muhammad Setelah melewati Nabi Ibrahim Nabi Muhammad SAW kemudian bertemu dengan Nabi Musa AS Nabi Musa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad, apa hasil pertemuanmu dengan Allah? Nabi Muhammad menjawab Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam Yes! Nabi Musa langsung kaget Dia langsung mengangkat kepalanya Dan berkata Wahai Muhammad, kembalilah menghadap Tuhanmu Mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu Sungguh umatmu tak akan mampu melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam Aku sudah berpengalaman dalam masalah ini Sudah aku coba kepada umatku Bani Israel Mereka disuruh sholat hanya pagi dan sore Tapi banyak dari mereka yang tidak melakukan sholat dan membangkang atas perintahku Apalagi umatmu 50 kali dalam sehari semalam Wah Umatmu adalah umat yang fisiknya lemah daripada umatku Hatinya lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah Dibandingkan umatku jauh, umatku lebih besar Umatmu sudah pendek-pendek Umatku masih besar-besar Nabi Muhammad SAW kemudian menoleh kepada Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril mengisyaratkan bahwa Boleh juga usulnya Nabi Musa AS ini Akhirnya Malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad untuk kembali bertemu Allah Setelah bertemu Allah Nabi Muhammad langsung meminta Ya Allah ringankanlah perintahmu untuk umatku Karena mereka adalah umat yang lemah Dan akhirnya Allah mengurangi lima Yang asalnya lima puluh menjadi empat puluh lima Kemudian kembali lagi Bertemu Nabi Musa lagi Nabi Musa protes lagi Kembalilah ke Tuhan Memintalah keringanan Dan Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah Dikurangi lima lagi Begitu terus sampai Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah Sampai sepuluh kali Hingga yang terakhir Allah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari semalam Dan Allah berfirman Wahai Muhammad Salat lima waktu sehari semalam Itu mendapatkan pahala sepuluh kali lipat Dan sebanding dengan sholat lima puluh kali Dan ini sudah ketetapanku Dan tidak bisa dihapus lagi dari ketentuanku Barang siapa yang berniat saja Bertujuan saja ingin melakukan amal yang baik Maka itu sudah aku catat satu kebaikan Dan barang siapa melaksanakan niatnya Dengan betul-betul melakukan amal baik Maka aku catat menjadi sepuluh kebaikan Dan barang siapa yang bertujuan Berniat melakukan amal yang buruk Dan dia tidak jadi melakukannya Maka orang itu tidak aku catat melakukan amal keburukan Dan ketika tujuan amal buruk dia telah dilakukan Maka tetap aku catat satu keburukan Setelah itu Nabi bertemu Nabi Musa AS kembali Dan Nabi Musa meminta kekurangan lagi kepada umatnya Dan Nabi akhirnya menjawab Wahai Nabi Allah Musa Sudah aku sudah bolak balik menemui Allah Sudah sepuluh kali Sampai saat ini Hingga sekarang aku sudah merasa malu Untuk meminta keringanan kembali Sudahlah Aku rido dan aku yakin umatku juga rido Dan aku pasrah akan ketentuan Allah ini Lalu Nabi Musa Lekowo Dan berkata Ya sudah wahai Muhammad turunlah Bismillah Ketika Nabi Muhammad turun dari langit Beliau disambut oleh para malaikat Dengan salam dan penghormatan Juga senyuman dari para malaikat Nabi merasa ada yang aneh Dia berkata kepada Jibril Wahai Jibril ribuan malaikat yang memberikan salam kepadaku Mereka semua tersenyum Aku melihat ada satu malaikat yang tidak tersenyum kepadaku Siapakah dia? Malaikat Jibril langsung menjawab Oh dia malaikat malik Nabi Allah penjaga neraka Memang saat dia baru diciptakan Dia tidak pernah tertawa Nah itulah karakteristik dari malaikat malik penjaga neraka Singkat cerita Nabi kemudian turun dari langit Di tengah-tengahnya antara langit dan bumi Nabi melihat kabut yang sangat pekat Dan bersuara yang memekikkan telinga Seperti suara yang tawun Nabi bertanya kepada malaikat Jibril Wahai Jibril Apakah itu? Jibril langsung menjawab Wahai Nabi Allah itu adalah para setan Yang berkerumun menutupi pandangan manusia Yang tidak bisa merenungi kerajaan langit dan bumi Seumpama tidak ada setan yang mengerumuni disini Maka pastinya banyak dari mereka akan melihat keajaiban-keajaiban langit Nabi lalu tiba di Baitul Maqdis Dan kemudian naik burok Lalu kembali pulang menuju Mekah Di tengah perjalanan Nabi Muhammad melihat Sekelompok manusia yang membawa unta Unta itu salah satunya mempunyai dua kantong Kantong yang hitam dan kantong yang putih Dan ketika Nabi sudah pas mendekati Sekelompok itu ada salah satu unta mereka Berputar-putar dan kemudian semakut atau pingsan Dan setelah itu langsung mati Unta yang mati ini dikerumuni oleh orang-orang di sekitar situ Nabi kemudian meneruskan perjalanannya Dan bertemu dengan orang-orang Quraysh Yang pulang dari berdagang ke negara lain Mereka semua kehilangan unta Dan para orang-orang Quraysh ini mencari unta mereka Ketika lewat di atas mereka Nabi sempat bersalam kepadanya Para orang-orang pedagang ini sempat mendengar Suara Nabi dan berkata Wah, kayaknya ada suara Muhammad Tapi mereka tidak bisa melihatnya Karena Nabi Muhammad naik bulok Yang kecepatannya secepat kilat Para sahabatku setelah sampai di Mekah Sebelum subuh Nabi kemudian menceritakan kepada Para orang-orang Quraysh di wilayah itu Di daerah itu Dan banyak dari orang-orang Quraysh Semua mendustakan cerita Nabi Yang memang tidak masuk akal ini Nabi akhirnya duduk dan bersedih Karena peristiwa yang benar-benar terjadi padanya Didustakan oleh kaumnya Kemudian datang musuh Allah Abu Jahal Abu Jahal duduk di samping Nabi Gaya selengean Gaya orang yang ngenyek Menertawakan Nabi Bertanya Wahai Nabi Wah katanya kamu Baru datang dari pepergian yang jauh Apakah benar? Ya, Nabi menjawab Aku diperjalankan tadi malam Lah Kamu dari mana tadi malam? Kata Abu Jahal Nabi menjawab Saya tadi malam dari Baitul Baktis, Palestina Abu Jahal langsung menjawab Wah, wah, wah Kamu tadi malam dari sana Terus saat ini kamu sudah ada di sini Hebat, hebat, hebat Sambil ngece Abu Jahal berkata seperti itu Kemudian Abu Jahal lanjut berkata Apakah kamu mau? Kamu ceritakan kepada lebih banyak orang Ya, aku mau Kata Nabi Akhirnya Abu Jahal mengundang para masyarakat Kurais Yang setelahnya Kalau ada speker mungkin memakai speker pengumuman Tapi ini suaranya Abu Jahal itu sudah keras Wahai para penduduk Kurais Ini ada Muhammad Mau bercerita kepada kalian Kemarilah, dengarkan ceritanya Akhirnya para orang-orang Lebih banyak berkumpul Nabi kemudian berkata Sungguh aku tadi malam diperjalankan Wah, kemana? Kata orang-orang Kurais Nabi menjawab Kebaitul Maktis Wah, kamu tadi malam Sudah dari sana Sedangkan pagi ini sudah ada di sini Ya, jawab Nabi Wah, hebat, hebat Ada orang yang bertepuk tangan Ada orang yang tangannya memegang kepalanya Sambil tertawa-tawa Ada orang yang terheran-heran Tapi intinya mereka itu semua tidak percaya Perkataan dari Nabi Muhammad SAW Ada orang yang bernama Mak'am bin Adi berkata Sebelumnya Kamu berkata apapun Saya anggap tidak ada artinya Wahai Muhammad Saya anggap tidak ada Manfaatnya Wahai Muhammad Tapi Setelah kamu berkata seperti itu Saksikanlah Aku bersaksi Sungguh engkau adalah Pembohong Pendusa Ketahuilah Wahai Muhammad Kita ini Ketika berangkat di Baitul Maktis Dengan menaiki unta Itu mencapai waktu Sebulan perjalanannya Pulang dari sana juga sebulan Berarti total dua bulan Kamu tadi malam Berangkat ke Baitul Maktis Dan tiba-tiba sudah di sini Kamu itu ngaco ya Demi lata dan uza Itu berhala mereka Aku tidak percaya Kepadamu Akhirnya Abu Bakar Berkata Wahai Muhammad Sungguh buruk Apa yang kamu ucapkan Bagi putra saudaramu Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah orang yang jujur Orang yang benar Di dalam Menyampaikan Sesuatu Singkat cerita Para kaum Qures Banyak yang tidak percaya Hanya Abu Bakar Dan sahabat-sahabat Nabi yang sudah beriman Yang percaya Nabi Muhammad S.A.W Para sahabatku Sampai di sini Perjumpaan kita Untuk episode Kisah Israel Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh